Raffi Ahmad Akui Sedang, Hancur, Karena Rafatar Raffi Ahmad menjadi bintang tamu selanjutnya yang diundang dalam acara podcast Deddy Corbuzier. Dalam video berjudul Dari Mimpi Basah Sampai Rafatar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier Podcast yang diunggah pada Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020, suami dari Nagita Slavina ini membongkar kehidupan pribadinya. Siapa sangka, Raffi Ahmad mengakui bahwa dirinya sedang, hancur, karena putra semata wayangnya, Rafatar. Hos kondang tersebut telah merasakan bunda gulana selama 3 bulan terakhir ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak artikelnya di bawah ini. Topik pembicaraan Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier berawal dengan membahas soal kehidupan pribadi yang sudah tidak memiliki privasi lagi. Dalam konten video yang diunggah di channel YouTube Trans Entertainment, dapat diketahui bahwa Raffi memperbolehkan orang lain untuk masuk ke dalam kamarnya. Hal tersebut lantas memunculkan tanggapan dari Deddy Corbuzier, yang cukup terkejut usai mengetahui bahwa keluarga Raffi Ahmad sulit menikmati kehidupan pribadinya, yang terlanjur menjadi konsumsi publik. Emang sebenarnya gue juga nggak tahu, mungkin dari awal gue bujangan, gue sudah terlalu bebas, kata Raffi Ahmad dalam acara podcast Deddy Corbuzier, dikutip oleh intip seleb pada Sabtu, tanggal 3 Oktober tahun 2020. Kemudian Raffi melanjutkan, kadang kalau orang bisa masuk kamar gue, kalau ada guenya. Tapi memang sih itu jadi kekurangan gue. Jadi kadang gue di kamar sudah nggak ada privasi, ceritanya. Lantas fakta bahwa Raffi Ahmad yang sudah tidak memiliki privasi berimbas pula kepada putra semata wayangnya, Rafathar, telah menginjak usia 5 tahun. Kini Rafathar mulai menolak ajakan sang ayah untuk menjalani syuting. Bahkan, Rafathar sudah beberapa kali mengungkap pemikirannya kepada Rafi Ahmad tentang perasaan kurang nyaman karena terus-terusan berada di depan kamera. Mengetahui bahwa kini Rafathar sudah sulit diajak untuk membuat konten video yang biasa diunggah di channel YouTube resmi Ranz Entertainment, membuat Rafi Ahmad, hancur. Dalam artian, artis 33 tahun itu kebingungan mencari konten baru. Kendati demikian, baik Rafi Ahmad dan Nagita Slavina mulai memberikan kebebasan untuk Rafathar dengan tidak ikut syuting lagi. Sekarang, Rafi Ahmad berfokus mencari konten video lain-lain, untuk diunggah di channel YouTube Ranz Entertainment. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn